Di bawah suaranya yang naik ke atas melalui kabel Tapi acara kita di malam hari yang berbahagia ini Lebih hebat lagi Suaranya kemana-mana, kabelnya gak ada Biasa Ini namanya suara dari alam guaib Membar kemana-mana Artinya apa? Kita perlu orang lain Gak bisa berdiri sendiri Ini acara malam ini semeriah, semewah, seramai ini Tentulah ada pihak-pihak yang berkontribusi banyak Man ahsana ilaikum Siapa saja yang sudah berbuat baik kepada kamu Faka fi'uhu, balas Balas perbuatan baiknya Kalau kamu tidak sanggup membalasnya Maka doakan dia Fada'ulahu, doakan dia Apa doanya? Jazakumullahu khairan Semoga Allah membalas kebaikan Semua yang ikut berkontribusi dalam acara ini Tak dapat saya sebutkan satu persatu Jazakumullahu khairan Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua Amin Tampai ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tablik akbar kita malam ini Judulnya Menjalin ukhua Menuai hikmah Kenapa ujungnya hikmah? Kebeculan nama masjidnya Masjid al-hikmah Menjalin ukhua Apa itu ukhua? Diambil dari kata akun Akun artinya saudara Maka kalau yang laki-laki Saya katakan ya Akhi Kalau perempuan Saya katakan ya Ukhti Oh gak maulah pakai bahasa Arab Pak Ustadz Jadul Oke Kalau gak mau pakai bahasa Arab Pakai bahasa Inggris Sedulur sedulur sederet sederet Yang laki-laki My brother Yang perempuan My sister In Islam Apa yang mempersaudarakan kita malam ini? Kita tidak dipersaudarakan oleh suku Mungkin bapak ibu suku Jawa Tenangkan saya suku bunga Kita tidak dipersaudarakan oleh bahasa Bapak ibu berbahasa Jawa Saya bahasa Melayu dari Pulau Sumatera Tapi kita ada satu titik temu Yang mempersaudarakan kita adalah La ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Itulah maka malam ini dikatakan Menjalin ukhua 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 kita malam ini Ukhua Islamia Sama-sama Islam Biar tidak Islam Ada yang hadir mendengar Kau tetap juga saudara aku Apa namanya? Ukhua Watania Sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia NKRI Allahu Akbar Allahu Akbar Mungkin disini ada yang tidak satu agama Dan juga tidak satu negara Kebetulan ada bule Yang rambutnya pirang Matanya biru Kulitnya putih Hidungnya mancung Namanya bule Kalau laki-laki Pak le Bule itu tidak satu agama dengan kita Yang non-muslim Dia juga tidak satu negara dengan kita Karena bukan orang Indonesia Orang Jerman Orang Perancis Orang Inggris Orang Amerika Orang Australia Maka dia tetap saudara kita Namanya Ukhua Bashariah Insaniah Insan Kemanusiaan Sama-sama satu agama Islamia Sama-sama satu negara Watania Sama-sama manusia Insaniah Bashariah Maka dibuat judul temanya Menjalin Ukhua Ukhua Apa? Ukhua apa yang dimaksud? Tidak ada cabang-cabangnya Makanya mesti dijelaskan Setelah kita bisa bersaudara Barulah kita bisa akan Menuai hikmah Apa yang kau tanam Itulah yang akan kau tuai Sedangkan padi kau tanam Tumbuh juga rumput Jelas-jelas padi yang ditanam Tanam padi Tanam padi Tumbuh rumput Konon apa tak lagi Memang rumput yang kau tanam Kalau kau tanam rumput Apa mungkin tumbuh padi? Tidak mungkin Maka malam ini kita sedang Menanam Ukhua Mudah-mudahan ke depan Kita akan menuai Hikmah-hikmah Insya Allah Amin Kita susah bersaudara Tidak akan mungkin kita bersaudara Kalau kita merasa diri Lebih mulia Lebih terhormat Lebih hebat Saya bangsawan Kamu tidak ada apa-apanya Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan Saya naik pesawat Kiri-kanan Kelihatan awan Kiri awan Kanan awan Depan Pramugani Bangsa yang hidup di awan Maka malam ini Alhamdulillah Tidak ada di antara kita Yang merasa lebih mulia Tuan Qari kita Guru kita Yang membimbing kita Yang membuka acara dengan Al-Quran Beliau pakai baju kemeja Pakai jas Yang menyambut di luar Ada dari FPI Ada dari Kokam Ada dari PP Ini seragam kita semua Tapi di balik seragam Di balik seragam TNI Di balik seragam Polri Di balik seragam ASN Di balik seragam apapun Di balik seragam itu Ada daging Daging itu membalut tulang Tulang itu di dalamnya Ada jantung Jantung itu berdeguk Berdetak Dan kalau Allah Maha Kuasa Jantung itu bisa dia buat Berhenti Dan kalau jantung sudah berhenti Mati Jangan sombong dengan seragam Jangan sombong dengan baju Karena di balik seragam itu ada daging Di balik daging itu ada tulang Di dalam Ada jantung Jantung berada di balik tulang Tulang itu melengkung Di dalamnya ada jantung Rabah Rasa Sebelah kiri Kalau masih berdeguk Alhamdulillah Kalau sudah berhenti Tolong angkat tangan Kain kafan sudah siap di belakang Mengangkanya orang itu meninggal Kenapa Sianu meninggal Jantung koroner Kenapa Sianu meninggal Serangan jantung Kenapa Sianu meninggal Mati mendadak Pernah gak Bapak Ibu dengar Kenapa dia meninggal Kena panu Artinya kau berada dalam Genggaman kuasa Allah SWT Qalbul mu'min Baina ashabi'il rahmat Hati orang beriman Di antara jari jemari Kuasa Allah SWT Berdegup Berdetak Kalau dia buat hidup Kau bisa hidup Kalau dia buat mati Kau bisa mati Itu yang kau katakan selesai salat Kalau hari ini kau punya kuasa Itu bukan punya engkau Pinjaman dari dia Kalau hari ini kau dipuji-puji orang Dikatakan kau hebat Dikatakan kau pejuang Dikatakan kau masyur Dikatakan kau populer Dikatakan kau terkenal Dia yang layak Dipuja dan dipuji Dia yang menghidupkan Dia yang mematikan Hari ini kau hidup Karena dia membuat kau hidup Hari ini kau boleh mati Karena menurut dia kau layak Untuk mati Allah SWT Maha kuasa Atas segala sesuatu Kalau sudah itu prinsip hidup kita Maka kita bisa menjalin umuah Karena hilanglah angkuh Hilanglah sombong Hilanglah merasa diri hebat Kita tidak ada apa-apanya Kalau kau kaya Dulu kau lahir Tak bawa apa-apa Akhrajakum mimbutuni ummahatikon Kau keluar dari perut ibumu La ta'lamunasyai'ah Kau tidak tahu apa-apa Keluar dari perut ibumu Bukan dikatakan tidak bawa apa-apa Ada enggak yang lahir bawa koper Kalau ada saya mau kenal Dimana bentuk istrinya Artinya kita tidak membawa apa-apa Yang kita bawa hanya suara tangisan Waktu lahirnya menangis Waktu matinya ditangisi Waktu lahirnya bersimbah darah Matinya pun bersimbah air mata Tidak bawa apa-apa Salawat jama'anai Mereka membawa bayi kecil mungil Keluar dari dalam kamar Tapak kakinya cuma dua jari Panjangnya cuma sejengkal Menangis, lapar menangis Kenyak menangis Haus menangis Ingat ibunya menangis Tidak ada orang menangis Tidak bisa berbuat apa-apa Sesungguhnya kita sedang mengenang Masa lalu kita Itu masih syukur Masih kelihatan bentuknya Nampak wajahnya Nampak darahnya Nampak tulangnya Nampak kakinya Tapi itu semua berasal dari Adam Dan Adam dari tanah Dari tanah Sering-sering melihat tanah Orang sekarang punya rumah keramik Tidak pernah melihat tanah Malam ini kita memang luar biasa Malam ini yang rumahnya keramik Tinggal keramiknya Dan memang duduk di atas tanah Kebetulan gak dapat karpet Supaya apa? Supaya ingat bahwa Engkau dari tanah Warna kulitmu warna tanah Engkau akan masuk lubang tanah Apa yang akan kau bawa Menjelang mati ke dalam tanah Inilah pentas dunia Pentasnya bukan lapang Pentasnya bukan panjang Hanya dari ujung ke ujung Inilah cuma pentas dunia Abdul Somad dari dalam tanah Naik ke atas Ceramah-ceramah-ceramah-ceramah-ceramah Mati, masuk lagi Bapak, bisnismen Dari dalam tanah Naik ke atas Bisnis-bisnis-bisnis-bisnis-bisnis Habis, mati Ibu dari dalam tanah Naik Masak-masak-masak-masak-masak Batuk Mati Masuk Yang kita sombongkan ini apa? La yadukulul jannah Tidak masuk surga Man kana fi talbihi Siapa yang dalam hatinya Mis tala abatin min qardalim min kibril Ada sombong sebesar biji sawi Tadi naik ke atas Moderator Pembawa acara Berhenti Sampai masanya berhenti Ustaz hari kita membaca A'udhu billahi minasyaitanir wajib Bismillahirrahmanirrahim Selesai acara Sadaqallahul azim Berhenti Setelah itu kata sambutan Dari ketua ta'mir masjid Al-Hikmah Kata sambutan Selesai Berhenti Habis itu acara penandatanganan Selesai penandatangan Berhenti Habis itu Ustaz somat naik ke atas Ini pun gak lama lagi Berhenti Apa yang disombongkan Apa yang diangkuhkan Menjalin ukhwah Orang mesti hilangkan keangkuhan dan kesombongannya Malam ini kita semuanya Bisa menjalin ukhwah Abdul Somat menjalin ukhwah Datang dari pulau Sumatera Datang ke pulau Jawa Ingin menjalin ukhwah Ingin mengulurkan tangan Bersaudara karena Allah La ilaha Mu'amadur Rasulullah Aku saudaramu Dan engkau adalah saudaraku Bapak ibu semuanya Kita bersaudara karena Islam Bersaudara karena iman Bersaudara karena Allah Bersaudara karena Rasulullah Bersaudara karena negara Bersaudara karena bangsa Bersaudara karena harta Harta akan binasa Bersaudara karena kuasa Kuasa akan sirna Bersaudara karena jabatan Jabatan takkan lama Bersaudara karena dia Yang tak lapuk karena hujan Yang tak lekang karena panas La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Mu'amadur Rasulullah S.A.W Kalimat tu'akin alaiha Dengan itu kita hidup Dengan itu kita mati Dengan itu kami nanti akan dipanggitkan di padang mahsyar Membawa La ilaha illallah Mati menghadap Allah Ini dasar pertama Ukuah Sadar diri Tau diuntung Jangan aku Jangan sombong Sampai masanya kita akan mati Maka yang mengirim doa Hanyalah saudara Yang baik-baik Insya Allah Seramai ini Saudaraku datang dari Semarang Insya Allah Kalau mereka dapat kabar Abdul Somad meninggal Mereka ramai-ramai Untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatiha Mengalir Sampai ke Riau Walaupun gak tahu alamatnya Sampai Gak ada istilah salah alamat Alhamdulillah Semuanya siap Ramai acara Meriah Luar biasa Semuanya siap Di sebelah kanan Mobil Polisi Di sebelah kiri Merah Apa ni? Pemadam kebakaran Oh ternyata toilet Ini yang paling penting Karena disana Kalau ditembakkan Peluru Meledak Api keluar Ini lebih hebat Daripada api Bisa memadamkan api Di belakang Di depan sana Pula ada Kok ada kelambu Itu di belakang Apa ini yang dimulakan Allah SWT Melimpah ruah Ambil gambar Tablik akbar Bukan pertunjukan Nangdut Bukan pertunjukan Macam-macam Yang kita tunjukkan Malam ini Ingin berkata Di hadapan Allah Dulu malaikat Ketika Allah SWT Mau menciptakan Makhluk ini Berkata Untuk apa kau Ciptakan mereka Ya Allah Mereka hanya akan Berkelai Mereka hanya akan Menumpahkan darah Mereka hanya akan Bertengkar Tapi malam ini Mereka ramai Bukan kelahi Tak ada darah yang Tumpah Kalaupun ada Tumpah setetes Dua tetes Karena kebetulan Dipukul Digigit nyamuk Dia pukul Tak ada darah Tumpah karena Berkelai Tak ada darah Tumpah karena Tikam-menikam Tapi semuanya Bersama Dalam majlis zikir Mengingat Allah Malaikat Subuh nanti Akan naik Mengadab Allah SWT Dan Allah bertanya Allah bertanya Bukan karena Allah Tidak tahu Allah Tidak tahu Allah Sekedar Mau kasih tahu Kepada orang Yang tak tahu Dan tak mau tahu Hai Malaikat Ya Ya Allah Malam tadi Mereka berkumpul Ya Apa yang mereka Lihat Ramai mereka Tadi malam Ramai Di mana Mereka Di depan layar Apa yang mereka Lihat Kroasia Perus Perancis Tapi dalam suatu Majlis Apa yang mereka Lakukan tadi malam Mereka Sedang memperhatikan Kotak kecil Ya Allah Apa yang mereka Lihat Sinetron Korea Tapi ada Satu majlis Di mana Mereka Tadi malam Di tanah Lapang Ramai mereka Bukan main Ramai Apa yang mereka Saksikan Mereka Hanya melihat Salah satu Dari makhlukmu Bagaimana Bentuk makhlukku itu Kurus kering Berapa beratnya 50 kurang Setengah kilo Apa yang mereka Sampaikan Yang disampaikannya Hanya ayat-ayatmu Yang disampaikannya Hadis-hadis Hadis-hadis Nabi'u Itu yang disampaikannya Tapi mereka Begitu memuliakannya Bagaimana mereka Memuliakannya Mereka mengangkatnya Ingin menjadi Caran wakil presiden Mau dia Dia tidak mau Kenapa dia tidak mau Karena menurut dia Tidak ada orang Yang lebih layak Dan lebih sempurna Lalu makhlukku itu Mau apa Dia cuma mau Jadi ustaz Sampai mati Dan diberikan Husnul hati Jangan sekarang Apa yang Yang dimuliakan Allah S.W.T Oleh sebab itu Maka pertemuan kita Malam ini Adalah pertemuan Ukhuah Ini bukan Da'wah Kalau dia mengatakan Ini da'wah Bukan Ini pertemuan Ukhuah Yang namanya Da'wah itu Biar tahu ya Da'wah Da'wah itu artinya Ngajak orang yang Tidak baik Menjadi baik Ngajak perampok Menjadi Santri Ngajak orang yang Gak sholat Menjadi sholat Tapi malam ini Yang dihadapan saya Ini orang baik Apa gak baik Baik Biasanya orang baik Gak ngaku Ini orang baik-baik Semua Ini pertemuan CMA Tidak pernah ke Al-Azhar Bukan dari Cairo Bukan dari Maroko Bukan dari Al-Azhar Mereka makhluk biasa Tapi mereka berdakwah Dari diskotik Orang-orang yang Di dalam Sedang mabuk Sakau dia tanya Eh Kau mau mabuk selamanya ya Emang nanti mati Kalau ditanya Marabbuka Mix-mix Man nabiuka Kasbab Man imamuka Vodka Akhirnya ucapan yang pendek Membuat preman Menjadi Tawad Kepada Allah Mereka lah yang Sebenarnya berdakwah Abdul Somad yang dikatakan Berdakwah Dia sebenarnya Tidak berdakwah Dia hanya datang Dalam Majlis Malam ini Kita sedang Oh huah Islamia Tapi saya dengar suara Klakson Tidak mati-mati Maklum biasa Memang saya kalau ceramah Banyak mobil Sensornya hidup Bukan karena suara yang kuat Mikrofonnya mantap Jelas suara saya Alhamdulillah Ustadz biasanya ceramah Kalau mikrofonnya mantap Kalau sudah mikrofonnya Assalamualaikum Tidak Tidak mati-mati Tidak mati-mati Yang salah kamu Yang salah kamu Kenapa kamu gak Gak ngasih jilbab Jilbab ke dia Oh ini banyak yang gak Gak pakai jilbab Oh laki-laki Ustadz Itu anak tetangga saya Kemana-mana Boncengan terus Sama anak yang lain Padahal gak Mahram Yang salah siapa Dia yang salah kamu Kenapa kamu gak Gak ngasih tau dia Hai bro Say no to bonceng Jangan salahkan mereka Yang salah kita Makanya Nabi Sallallahu Salam Selalu menyalahkan dirinya Ketika dia cimaki Di sumpah serapa Dia tidak minta Laknat Ya Allah turunkan Laknat ratakan mereka Dengan tanah Matikan mereka Tidak Tapi apa kata dia Allahumma dikawmi Berikan mereka hidayah Fa'innahum layak lamun Mereka berbuat salah Karena tidak tau Pandanglah saudaramu Pandanglah tetanggamu Pandanglah kawanmu Dengan pandangan Uhuwa Memandang saudara Bahasa Arabnya Ya akhi Assalamualaikum Ya akhi Ya uhti Assalamualaikum Oh my brother Assalamualaikum Oh my sister Assalamualaikum Sedereks Doyos Dulur Assalamualaikum Podro Kapih Pripun kabari Apih Buka-buka Singmelu acara iki Kapeh Melepunang surkum Amin Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Siapapun kita Apapun kita Asal muasal kita sama Bapak ibu Laki-laki Perempuan Kita semua berasal dari Adam Kulukub min adam Semua kalian dari Adam Wa adam min turab Adam dari turab Dari tanah Akan ditimbun tanah Pandang tanah Baik-baik Yang selama ini Tukang geser Sempadan Perbatasan tanah Lihat tanah Tanah yang kamu mau Itu berapa meter Rumah kamu selebar Lapangan sepak bola Tapi yang kamu perlukan Cuman Satu meter Kali dua meter Disitulah kamu akan masuk Rumah besar yang selama ini Kamu bangun Kamu lihat pagi Kamu lihat petang Lama-lama akan tinggal Begitu tinggal Akan diperebutkan Anak menantu Istri Tetangga Sahabat kerabat Kawan Pengacara Habis semuanya Lalu tempat Yang tak pernah kau lihat Yang tidak pernah kau jenguk Sampai rumputnya tinggi Itu yang akan tempat Engkau kekal abadi Betul Siapa yang tidak mengatakan betul Berarti nanti mati Masuk akwarium Itu tempat yang kekal abadi Kau akan masuk ke sana Makanya Kau tidak mata Kalau saudaramu mati Tidak mata Kalau saudaramu meninggal Tidak mata Kalau saudaramu musibah Datang jenguk Dia lihat Kuburnya mana Mana kubur Ustaz Somat ini Oh nanti disini Ambil kamera foto Kasian Kasian Bukan begitu Tapi kau tuliskan Begitu kau ambil fotonya Mau kau update Tuliskan hadis nabi di atas Hai saudaraku Renungkan sejenak Kalau manusia mati Putus amalnya Kalau pernah mengajarkan Kalau pernah mengajarkan Al-Quran Ramai kita disini Siapa yang paling mulia Di antara kita Bukan yang paling tinggi Jabatannya Bukan yang paling ganteng Bukan yang paling mancung Yang paling mancung Justru akan menjadi Santapan Cacing tanah Yang selama ini Menjaga-jaga Yang selama ini Memperhatikan ototnya Yang selama ini Bangga kena tegapnya Apa kata cacing Awas Ini bronis Apa ibu yang dimuliakan Allah Yang paling mulia Di antara kita adalah Yang paling mulia Yang belajar Quran Yang pernah belajar Quran Yang mengajarkan Al-Quran Yang mengajarkan Al-Quran Yang mengajarkan Quran Kepada kita semua malam ini Dia yang paling mulia Akrab kita dengan dia Ambil ilmunya Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Ahliah-ahli Al-Quran InsyaAllah Amin Bagi yang belum memasukkan Anaknya ke pondok Pesantren Al-Quran Daptarkan Daptarkan Antarkan Masukkan Itulah yang disebut dengan Uhuwa Kedekatan bersaudara Bukan bersaudara Karena apa-apa Bersaudara Karena ingin selamat Di padang mahsyar Pada saat tidak ada atap Yang menaungi kita Hari ini masih ada atap Alhamdulillah Tapi aneh bin ajaib Dimana-mana saya ceramah Biasanya orang bernaung di bawah atap Sekarang malah atap Tidak dipakai Semuanya mau keluar dari atap Ada tujuh golongan Yang akan mendapatkan naungan Allah Yaumala zillah Hari itu tidak ada atap Hari itu tidak ada naungan Kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala Satu diantara yang mendapatkan naungan Daripada mahsyar itu adalah Rajulani dua orang Tahabbafillah Berkasih sayang Berukhuah Karena Allah Ijetama'a alaih Bertemankan Allah Watafarraqa alaih Berpisah pun Karena Allah Ada orang yang bersaudara Karena Allah Berpisah pun karena Allah Mudah-mudahan kita termasuk Dalam golongan itu nanti InsyaAllah Engkau kenal dengan Ustadz Somad? Kenal Dia adalah saudaramu? Iya Kenapa kau bersaudara karena dia? Karena aku cinta kepada dia Karena Allah Kenapa kau berpisah dengan dia? Aku berpisah pun karena Allah Apa maksud berpisah karena Allah? Karena ajalnya sudah tiba Dia mati Tak mungkin aku tidur dikubur bersama dia Berpisah karena Allah Bertemankan Allah Kamu kenal dengan Senu? Kenal Dimana kenalnya? Di Semarang Dalam acara apa? Tablik Akbar Siapa yang ceramah? Ustadz Somad Waktu itu kami kenalan Akhirnya kami akrab Alhamdulillah Kamu kenal dengan Senu? Kenal Kenalnya dimana? Waktu sama-sama mabuk Ditangkap polisi Sakau Waktu kena razia Razia apa? Razia bencong Na'uzubillah Oleh sebab itu Maka Ini pertemanan Persahabatan Karena Allah Malam ini Mesti kita jaga Dengan apa? Dengan Amar ma'ruf Nahimu Kar Bersaudara Berukhuah Karena Allah Menjalin Ukhuah yang pertama Sadari bahwa Kau asalnya Dari mana? Sedang berada Dimana? Akan kemana? Menjalani Ukhuah yang kedua Syaratnya Kita mesti tahu Bahwa Kita tidak bisa Hidup Sendiri Tadi saya makan Yang ustaz makan Apa? Nasi Nasi yang utas Suap berapa? Satu suap Itu dari mana? Dari beras Berasnya dari mana? Dari padi Padinya mana? Ditanam Berapa yang menanam padi? Berapa yang menuai padi? Siapa yang membawa padi ke kilang padi? Menggiling padi menjadi beras Beras dirobak menjadi nasi Nasi masuk dalam termos Berapa orang kita sudah berhutang budi? Malam ini acara terselenggara Siapa yang mengurus sound system? Jamaah lapang Saya beberapa kali pengajian gelap Tidak nampak jamaahnya Seperti ceramah di tengah gelap Mulita saja Tapi malam ini terang benderang Jamaahnya kelihatan Saya pun kelihatan Ada lampu yang aneh di sana Lampu apa namanya itu? Itu ternyata lampu dari bapak kepolisian Yang sengaja dipasang Terang benderang Masya Allah Nanti kalau ada acara lain Minta lagi Pak polisi Minjam sekali lagi Apa ibu yang dimuliakan? Allah SWT Maka tenang benderang Banyak yang berkontribusi Ini tidak bisa sendirian Tapi mereka tidak mau dikenal Mereka tidak mau disebut namanya Yang naik ke atas ini Protokol Kiai Qori Ketua Masjid Langsung mustah somat Hanya empat saja yang tampil ke depan Tidak ada itu sambut Berikut ini mari kita dengarkan sambutan dari pemasang tenda Tidak ada Mereka tidak pernah minta dipanggil Mereka tidak pernah diagung-agungkan Tapi nama mereka luar biasa Gambar yang ada Cuma gambar ustaz somat Padahal dimana-mana acara balehu Semuanya ada Wanitia ketua sekretaris Benda harap Penuh Sampai tulisan tidak ada Tapi hari ini Masya Allah Tawarakallah Tablik akbar Menjalin Uhuwah Malam ini benar-benar kita jalin Uhuwah Setelah terjalin Uhuwah Persaudaraan Barulah kita bisa Menuai Hikmah Hikmah apa yang bisa kita tuai malam ini Hikmahnya banyak sekali Yang pertama Beban berat Terasa ringan Betul? Berat Berapa? 100 kilo Kau pikul sendiri Bisa patah bahumu Tapi kalau kau pikul bersama Bahu-bahu yang banyak Yang kokoh-kokoh Yang kuat-kuat Akan terasa ringan Abdul Sohman berat Hidupmu berat Nabi Muhammad SAW Lebih berat Tapi bersama dia Ada Abu Bakar Ada Omar Ada Usman Ada Ali Ada Talha Ada Zubair Ada Aisyah Ada Fatima Ada Luqayah Ada Zainah Ada Hassan Ada Hussein Ada Sayyidina Ali Ada Sayyidina Zainal Abidin Mereka bersama-sama Mengemban dakwah ini Tidak sendirian Tidak One man show Sendirian saja Aku Sombong Saya bisa Saya 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 Nanti kalau ada orang Dikit-dikit Saya Ini acara ini Karena saya Ini karena saya Pak Yang biasanya nyebut Saya 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 Aku 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 Di Kur'an Itu ada Empat Pak Siapa Pertama Fir'aun Yang kedua Korun Yang ketiga Setan Yang keempat Bapak Kita ini bukan siapa-siapa Mana Fir'aun Berkata saya Ana Ana Rabbukumul Saya Tuhan Yang paling tinggi Yang ngomong itu siapa Fir'aun Korun Korun Juga berkata aku Korun Banyak hartamu ya Banyak hartamu ya Banyak hartamu ya Apa kata korun Harta ini banyak Karena saya Hebat Karena etos kerja saya Karena saya rajin Karena saya ekonom Karena saya bisnismen Karena saya Lalu bagaimana dengan iblis Iblis yang berani berkata Apa kata iblis Ana Khairum minhu Kenapa kau sembah Adam Adam dari tanah Sembah aku dari api Ana Khairum minhu Walaktani minnar Aku dari api yang bergojola Merah naik ke atas Walaktahu mintin Dia dari tanah Rendah Hitam Legam Dinjak Busuk Bau Aku api yang hebat Ana Khairum minhu Saya lebih baik daripada dia Hari ini kita rendahkan diri Kita rendahkan jiwa Kita bersama Menuai hikmah Segala beban berat Belanda menyerang Jepang menyerang Tapi ketika negara kesatuan Republik Indonesia Bersama Dari berbagai macam penjuru datang Pangeran Hasanuddin datang Tengku Umar dari Sumatera datang Pangeran Diponegoro dari Jawa datang Bersama mereka Maka ringan beban itu Berbeda mereka Tapi teriakan yang keluar dari mulutnya sama Allahu Akbar Itu yang membuat kita menjadi kuat Yang demam Yang sakit Teriakan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Yang kerasukan-kerasukan jin Teriakan Allahu Akbar Allahu Akbar Insya Allah jinnya keluar kabur semua Kalaupun ada jin yang tidak keluar Dia marah Karena celananya dipakai Tepat ibu yang dimulikan Allah Subhanahu wa ta'ala Menuai hikmah Apa hikmah yang dapat kita tuai Kerumunan ramai ukuah malam ini Akan menjadi kekuatan Kekuatan apa? Kekuatan ekonomi umat Amin Yang selama ini belanjanya belum tentu arah Maka belanja Kamu belanja kemana? Belanja lihat saudara kita yang susah Bangkitkan ekonominya Pergi ke tepi yang jual-jual ikan Ini ikannya berapa bu? Sudah jam 12 belum laku juga Berapa ikannya? 15 ribu pak 5 ribu ya? Kamu mau beli apa mau bunuh? Ini pisau Bunuh tingkap aku Bantu dia Berapa banyak ibu-ibu kaya Saking kayanya megang ikan Merasa begitu hebat Karena bisa menawar 5 ribu rupiah Berapa? 20 15 ya? Tolonglah anak saya sekolah Ah gak mau Iya 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 15 ambil Bangga Kan aku sudah bisa menawar 5 ribu Padahal ini orang perlu uang Masukkan anaknya sekolah Tapi begitu dia sampai di rumah makan orang hebat Rumah makan mewah Rumah makan kaya Rumah makan yang tak perlu uangnya Begitu dia kasih duit 20 ribu Bu ini agaknya udah ambil aja Padahal disini mereka tidak perlu uangmu Disini mereka perlu uangmu Saat disini kau merasa hebat Karena bisa menginjak orang susah Disini kau merasa hebat Karena sudah mampu memberikan uang pada orang kaya Dimana akalmu Afalah takkilun Dimana otakmu Afalah tata fakarun Dimana pikiranmu Afalah tata zakarun Kita sedang merenung sejenak Berkumpul bersama Bangkitkan ekonomi umat Tolong saudara yang teraniaya Maka yang kaya-kaya Orang tidak akan sebut kau kaya Karena jabmu mahal Orang tidak sebut kau kaya Karena mobilmu mewah Kalau memang betul kau kaya Besok pagi kau datang ke panti jompo Cari nenek-nenek Yang suaminya sudah meninggal Anaknya tidak ada Sebatang gara Kasih dia kain Kasih dia baju Tunjukkan kau kaya Bukan dengan mengangkuhkan Mengonyombongkan dirimu Tapi dengan bantu orang lain Kalau memang kau kaya Besok kau pergi ke panti asuhan Datang ke sana Tanya Bapak kepala asuhan Berapa anak-anak Yang belum bayar uang sekolah Berapa yang belum tertunggak bayar Berapa guru-guru yang belum digaji Berapa yang kamarnya Kasurnya sudah hilang Berapa yang ikat pinggangnya sudah hilang Berapa sepatunya yang sudah tidak ada Berapa yang koyak celananya Dijahit pagi Siang koyak lagi Dijahit siang Sore koyak lagi Dijahit sore Malam koyak lagi Ternyata bukan salah celananya Ternyata memang kainnya sudah lapu Tapi kau bangga Kau bangga dengan celanamu yang luar biasa Ini ustaz Mohon maaf nih Celanam mahal ini Terbuat dari apa? Kulit babi La ilaha illallah Masya Allah Tabarakallah Na'uzubillah Betapa kau tunjukkan kau kaya Karena pakaianmu Kau tunjukkan kaya Karena jammu Kau tunjukkan kaya Karena cincinmu Kau kaya di hadapan Allah Kalau mampu kau angkat Harkat martabat orang susah Itulah buah daripada hikmah Kalau sudah bisa menjalin Ekonomi umat bangkitkan Kada al-fakru ayakuna kufran Hampir saja kefakiran Hampir saja kemiskinan Merubah orang menjadi kafir Antara fakir dan kafir Tipis Setipis kulit tau Siapa yang bisa menjual akidahnya dengan mie instan Siapa yang bisa menjual keyakinannya dengan baju bekas Siapa yang bisa menjual imannya Hanya dengan bantuan dunia Kesehatan Bantuan dunia Macem-macem yang rendah yang hina Padahal itu akan kita bawa mati Tidak ada gunanya amal banyak Tidak ada gunanya Ini anak yatim yang kau sekolahkan Ini panti jompo yang kau bantu Ini beras yang kau bagi-bagikan Ini kain yang kau sumbangkan Kami datangkan amalnya Kami jadikan amalnya itu Seperti debu ditiup angin Ambil debu Ambil tepung Ambil debu Ambil tepung Letakkan kita patangan Hembus dengan hambusan yang kuat Begitulah amalmu tak bermakna Gara-gara apa? Gara-gara engkau mati Tidak membawa La ilaha Makanya selalu kita minta Allahum maktim lana bi husnil khatimah Wala takhtim alayna bisu'il khatimah Lain asyrakta Allah langsung ngancam Lain asyrakta Kalau kau syirikkan aku Kau sembah selain aku Kau bersukutukan aku Segala amalmu akan gugur Ayat itu ditujukan pada Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi Ayat itu bukan merendahkan Nabi Ayat itu bukan menghinakan Nabi Ayat itu memukur diri kita Muhammad yang sayyidul anbiya wal mursadin Muhammad yang sayyidul khalaik keajmain Muhammad yang dijanjikan Allah Apapun yang kau mau Kukas ya Muhammad Allah tidak pernah memanggil dia Ya Muhammad Tidak ada Allah kalau memanggil Adam Ya Adam Uskun anta wazaw jukal jannah Allah kalau memanggil Musa Ya Musa Ibn Istafaituka Allah kalau memanggil Isa Ya Isa bana Maryam Tapi kalau Allah memanggil Muhammad Tak pernah Allah panggil Ya Muhammad Tidak Tapi apa kata Allah Ya ayyuhan nabi Ya ayyuhan rasul Begitulah lembutnya Allah kepada dia Tapi kalau sudah cerita syirik La in asyrakta Kalau kau sembah selain aku Kalau kau duakan aku Kalau kau bersukutkan aku La ya batan na'amaluka Maka amalmu akan gugur Hilang tak bermakna Umur cuma 63 tahun Potong masa akil balik Tiba 13 tinggal 50 tahun Yang 50 tahun pun tidak semuanya Bernilai awal Terlalu panjang Kalau kita cerita 50 tahun 50 tahun Diringkas satu hari 24 jam Siang 12 malam 12 12 tambah 12 24 Yang 24 Dibagi 3 8 8 8 8 8 jam kerja Masuk jam 8 pagi Pulang jam 4 sore 8 jam tidur Kalau tidak tidur 8 jam kata dokter Kena penyakit 5L Lemah Letih Lesuletoy Lunglai Tinggal 8 jam lagi Mau kemana 8 jam tidur Habis 8 jam kerja Habis 8 jam lagi Mau kemana Malam Real Madrid Barcelona Manchester United Ditambah lagi Twitter BBM Whatsapp Instagram Telegram Miligram Kilogram Ditambah lagi Sinetron Abad kejayaan Sinetron Korea Macam-macam Hilang waktu Tak bermakna Apa yang akan kau bawa Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Maka malam ini Kita jalin Lalu kemudian Kita akan Menuhai hikmah Hikmah Menyelamatkan diri Jangan sampai mati Insya Allah Bapak ibunya Bapak ibunya Insya Allah sudah selamat Bapak kiai Buya Alim ulama Insya Allah Sudah selamat Tapi bagaimana Anak-anak kita Kedepan Mereka adalah Tanaman Tanaman Ini rumput Sudah menguning Cobalah lihat Kenapa Karena diinjak Kenapa Karena tak dapat air Kenapa Karena macam-macam Tapi kalau dia Disiram Disiram Semua anak kita itu Lahir dalam keadaan Beriman Oh saya gak yakin Pak Ustadz Masa anak saya Lahir dalam keadaan Beriman Ya Anakmu yang lahir Dari rahimmu itu Lahir dalam keadaan Beriman kepada Allah Iman kan harus Bersyahadat Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna mu'mad Rasulullah Kalau memang anak saya Beriman Kapan bersyahadatnya Bersyahadat dalam alam rahim Bukan Dia bersyahadat Bukan di perutmu Bu Dia bersyahadat Bukan di perutmu Dimana dia bersyahadat Ketika belum ada perut Belum ada daging Belum ada darah Belum ada tulang Belum ada bulu Belum ada kuku Dia sudah bersyahadat di alam arwah Allah bertanya kepada dia Apa kata Allah Alastubi rabbikum Bukankah aku Tuhan kamu Alastubi rabbikum Bukankah aku Rab kamu Ketika itu semua Ruh menjawab Balas Syahidna Ya Kami bersaksi Engkau lah Tuhan kami Itulah saksi kita Pertama di alam ruh Itulah saksi awal kita Pertama di alam ruh Ada pun yang sekarang Di Semarang Yang sekarang Di Pekanbaru Riau Itu hanya saksi ulangan At-tahiyyatul umarakatuh Salawatut taibadu lillah Assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum Wa alaikum Asyhadu an la ilaha Illallah Itu sahadan ulangan Selesai salat Assalamualaikum wa rahmatullahi Assalamualaikum wa rahmatullahi Kepada bapak-bapak Pengurus masjid Beserta seluruh jamaat Harap jangan pulang dulu Mari kita saksikan Ada saudara kita yang akan bersyahadat Harap semua orang Islam Menyaksikan yang bersyahadat ini Kenapa disaksikan? Karena takut kalau dia meninggal dunia Nanti jenazahnya tidak diurus secara Islam Kenapa disaksikan? Karena setelah dia bersyahadat Dia pakai jilbab panjang Kita bertanggung jawab Memberikan mukena kepada dia Kenapa disaksikan? Karena setelah bersyahadat Dia mesti pakai kain panjang Jangan sampai dia masih pakai celana pendek Lututnya kelihatan Pusatnya kelihatan Karena zaman dulu orang Lututnya kelihatan Pusatnya kelihatan Sekarang semuanya kelihatan Na'udzubillah Oleh sebab itu kita mesti selamatkan dia Lalu kemudian Oh itu syahadat yang pertama? Bukan Itu syahadat ulangan Syahadat pertamanya Dia sudah bersyahadat di hadapan Allah Tapi waktu itu bentuk jamaat Bala Syahidna Sampai ke dunia Dia ulang lagi Antahiyyatul Mubarakatuh Sulawatu taibatulillah Assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Wassalamualaikum Nabi wa rahmatullahi wa sali'in Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadan rasulullah Syahadat subuh Syahadat zuhur Syahadat asar Syahadat maghrib Syahadat isyak Berapa kali syahadat? Subuh Satu kali Zuhur Dua kali Asar Dua kali Maghrib Dua kali Insya Dua kali Yang wajib-wajibnya saja Sembilan kali Dia bersyahadat Sesuai dengan Sembilan lobang Yang ada pada tubuh manusia Dua mata Dua telinga Satu mulut Dua mata Dua telinga Satu mulut Yang lain cari sendiri Begitulah manusia ini Bersyahadat ulang Bagaimana dengan sholat doanya Bagaimana dengan sholat taajudnya Bagaimana dengan sholat witirnya Dia ulang lagi Asyadu an la ilaha ilallah Jangan sampai Engkau mati Dalam keadaan Wala Ayat yang dipilih oleh Kiai Khori kita Wala tamutunna Jangan sampai Jangan sampai kau mati Saya sebelah kanan Ashadu an la ilaha ilallah Apakah bapak-bapak waktu anaknya lahir Sudah mengazankan anaknya Yang sudah Alhamdulillah Kalau yang belum Jangan diazankan malam ini Ini banyak Mentang-mentang Ustaz Somad Ngatakan anaknya diazankan Pulang dari sini Anaknya diazankan Allahu akbar Allahu akbar Sudah semester 2 Kenapa bapak Bapak-bapak Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Mengazankan anak sunnah Nabi mengazankan cucunya Sayyidin al-Hassan Sayyidin al-Hussein Ustaz Kalau anak saya nanti lahir Saya azankan dia Hadisnya Pak Ustaz Sunan Tirmidi Statusnya Hadis Hasan Baik Kalau suami saya Gak ada Pak Ustaz Cari yang lain Alhamdulillah Kemarin pulang dari rumah sakit Pak Ustaz Saya lihat suara azan Menggema Masuk ke telinga Dari lubang Celak pintu kamar Ruang persalinan Allahu akbar Allahu akbar Pas dilihat Gak ada orang Yang azan saya Tapi Makanya buatlah Musabak Oh lomba Azan Anak-anak kita azan Mereka yang mengundang Jamaah datang ke masjid Uhwah dibangun dimana Di masjid Kamu kenal dengan dia Ya Siapa dia Itu jamaah kami Satu masjid dengan saya Masjid apa Masjid al-hikmah Masjid al-hikmah yang mana Itu yang kemarin Penandatangan menaranya yang tinggi itu Saya pernah Acara naik ke menara Masjid terbaik Se-Indonesia Di kabupaten Rokan Hulu Namanya Masjid Islamik Senter Madani Rokan Hulu Pasir Pangaraian Riau Tinggi menaranya 99 meter Saya dibawa naik ke atas Ustadz Somat Nanti Ustadz naik ke atas Jarak rumah Ustadz Dari sini 180 kilo Tapi kalau Ustadz naik ke atas Nanti rumah Ustadz Bisa kelihatan Saya naik ke atas Sampai ke atas Saya lihat Mana rumahnya Kalau gak kelihatan Melihatnya dengan Pandangan mata batin Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kita yang sudah Bersaudara Beruhuah ini Kita jaga ketat Kita jaga kuat Jangan kelaikan Masalah sepilih Ya Ayuhaladzina Amanu Ayo orang beriman Ijitanimu Kasih Rabminazan Jangan berperasangka Buruk Perasangka buruk Namanya Suus Sombong dia sekarang Bapak Ustadz Mantang-mantang sudah kaya Mantang-mantang mobilnya besar Mantang-mantang rumahnya besar Mantang-mantang bininya besar Dia sombong sekarang Bapak Ustadz Dulu kalau ketemu Assalamualaikum Hai bro Apa kabar Sekarang gak mau lagi negur Mukanya masam saja Gak mau Jangan suusan Tanya dulu Jelaskan dulu Jelas Itu bahasa inggrisnya Clear Kalau mau melihat Clear jelas Maka kita perlu Clear Clarifica Clarifica Kasih Jangan main tuduk-tuduk Dalam Islam Clear Itu bahasa Bayan Bayan Penjelasan Mari kita dengarkan Bayan Penjelasan Minta penjelasan Tabayun Penjelasan Tanya sama dia Mas bro Aku lihat kau selama ini berubah Akhir-akhir ini Bulan-bulan terakhir ini Kenapa gak pernah senyum lagi Apa salah dan dosaku Rasa-rasanya Utang kan sudah kebayar DP-nya Kenapa kamu ada perubahan Yang begitu signifikan Ada apa Kamu sombong Gak boleh sombong Jangan langsung Menjudge orang Dengar penjelasannya Gini Aku dari rumah sakit Terus Sudah diponis Dokter Apa ponis Itu katanya Aku sudah kena penyakit Apa penyakitnya Gak bisa kentut Sudah sebulan Pantasan dia Susah senyum Justru kita ingin Mencarikan obat Untuk dia Alhamdulillah Bahasa ustaz Teman saya kemarin Gak bisa kentut Sudah kentut Terus Tiap-tiap Kenapa Kenapa Karena kena penyakit Macam-macam Menanggap penyakitnya Tidak boleh Su'uzan Karena sebagian Prasangka adalah Dosa Jangan cari-cari Kesalahan Orang lain Jika lo mau cari-cari Kesalahan Al-insan Manusia Manusia tempatnya silap Lupa dan salah Manusia Tempatnya silap Hilap Lupa Salah Gak dicari aja Ketemu salahnya Apalagi dicari Siapa yang mencari Teman Tidak bercacat Seumur hidup Tidak akan berteman Siapa yang mencari Istri Tidak punya kekurangan Seumur hidup Akan melajang Siapa yang mencari Suami Tidak punya kekurangan Seumur hidup Tidak akan menikah Kalau kau mau Menikah yang laki-laki Kalau mau menikah Perempuan Jangan cari yang sempurna Karena tidak ada Kesempurnaan Yang sempurna itu Cuman Allah Jangan cari terlalu cantik Nanti orang lunduh Kamu pakai pelet Jangan cari terlalu jelek Nanti kamu baru Bawa dia kondangan Apakah cinta yang membuat Cantik Atau cantik yang membuat Cinta Terserahlah Yang penting orang barat Berkata Witing Trisno Jalaran Sukokulino Lama-lama kau bersama Dengan dia Akan tumbuh Rasa cinta Dan kasih sayang Akhirnya kau pun Berkata kepada Walinya Kupinang kau Dengan Bismillah Artinya apa Bahwa ini Berawal dari Keyakinan Yang benar Persaudaraan Dilanjutkan Menjaga Ukwah Islamiyah Maka diselamatkan Lata jassasu Jangan cari-cari Kesalahan Bapak Ibu Kalau mau mencari Kesalahan saya Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Ketemu terus Salah Ustadz Yang pertama Pecinya mereng Saya luruskan Setelah lurus Sorbannya panjang Sebelah Luruskan Setelah itu Ustadz megangnya Sebelah kanan Berarti tangannya Luruh kiri Oh dia pindah ke kanan Habis itu Ustadz bajunya putih Terus Ustadz kok gak pernah Ganti baju sih Ganti baju lah Pak Ustadz Ustadz kenapa Pake celana Disempat kami Kalau Ustadz Harus pakai kain sarung Saya sebenarnya Mau pakai sarung Sarung saya ada Cuman saya khawatir Ini jamaah ramai Iya kalau pengawalannya ketat Kalau nanti enggak Tiba-tiba sarungnya Ketarik ke belakang Apa Ibu Yang dimuliakan Allah SWT Artinya apa Jangan lihat Kekurangannya Tapi lihatlah Bahwa kita ini Sama-sama kurang Kalau kamu kurang Saya lebih kurang Maka oleh sebab itu Kita lihatlah Pada saudara kita Apa yang bisa kita bantu Apa yang bisa kita berikan Jangan cari-cari kesalahan Jangan ceritakan Ribah Ribah Maukah kamu makan bangkai saudara mu Isu bakso bangkai tikus Berbulan-bulan orang tidak mau Makan bakso Kasian saudara kita yang dual bakso Makan bakso Itu hanya isu Isu bangkai tikus Pada bakso orang Takut Tapi ada orang bukan Makan bangkai tikus Makan bangkai saudaranya Siapa itu yang makan bangkai saudaranya Cerita aib Cerita aib Cerita aib Berbahagialah Orang yang sibuk Memikirkan Aib cacat dirinya Sehingga dia tidak sempat Memikirkan aib orang lain Bersyukurlah suami-suami Yang sibuk memikirkan Cacat aib istrinya Tidak pandai baca Quran Istri orang lain Bersyukurlah ibu-ibu Yang sibuk memikirkan Aib suaminya Yang belum sholat Yang belum bisa jadi imam Kalaupun jadi imam suaranya Tidak keluar Namanya imam silent Bersyukurlah ibu-ibu Yang memikirkan anaknya Yang kena narkoba Anaknya Yang sudah kena zina Anaknya Yang berlaku masyiat Sehingga tidak sempat Memikirkan aib cacat orang lain Ingat saudaraku Kalau ada orang Ketika ketemu engkau Dia selalu ceritakan aib orang lain Kalau ada orang Ketika ketemu engkau Selalu ceritakan tetangganya Ceritakan mertuanya Ceritakan menantunya Ceritakan iparnya Ceritakan temannya Ceritakan suaminya Kalau ada orang seperti itu Ingatlah Ketika berada di depan engkau Dia ceritakan aib orang Tapi ketika engkau tidak ada Dia pasti akan menceritakan aib engkau Kepada orang lain Itu suatu kepastian Ingat Kejahatan terjadi Bukan hanya karena ada niat Dari pelakunya Tapi juga karena ada kesempatan Waspadalah Bapak ibu yang diberiakan Allah SWT Bapak-bapak yang di depan Bisa melihat langsung Ibu yang ada di samping kanan Tidak melihat kemari Kenapa dia tidak melihat kemari Rupanya ada layar besar Bapak-bapak yang ada di samping kanan Juga melihat layar besar Alhamdulillah Tapi kalau mau dicari Kesalahan-kesalahan Tetap saja ada Gimana acara tadi malam Mantap Layarnya dua Kekurangannya Itulah kok cuma dua ya Gimana acara tadi malam Terang benderang Apa kekurangannya Ya itu ya Wih kotanya kok gak banyak ya Ada saja Kekurangan-kekurangan itu Kalau ada orang berkata Saya tidak pernah salah Saya tidak pernah lupa Saya tidak pernah silap Kalau ada orang berkata Saya tidak pernah salah Saya tidak pernah lupa Saya tidak pernah silap Saat itu dia sedang silap Salah dan lupa Karena dia adalah manusia Manusia diambil dari kata nasia Nasia artinya lupa Orang yang lupa diingatkan Ingat mengingatkan bahasa Arabnya Tausia Makanya malam ini Berikut ini mari kita dengarkan Tausia Yang akan disampaikan Al-Mukarram Haji Abdul Sowan LCMA Ustadz Abdul Sowan Kalau di Jawa Kiai Tapi saya bukan dari Jawa Dari Sumatera Ustadz Sampai di Jawa pun Tidak lengkap Tiga-tiga huruf saja Us Efesiensi tulisan Sudah kena kan Tadi Ustadz Somad katanya Tidak boleh suku zon Saya bukan suku zon Saya menceritakan bahwa Saya us Abdul Sowan LCMA Kita bersaudara Tidak boleh saling mengerdilkan Tapi saling membesarkan Ini saudara saya Ini sahabat saya Ini kawan saya Sama-sama di jalan Allah Kamu memakan bangkai saudara Kena menceritakan ayat Saya membaca ayat ini bingung Jangan kamu caci maki Jangan kamu ejek dirimu Mana ada orang Mau mengejek dirinya sendiri Eh jelek Eh goblok Eh bodoh Tidak ada orang Mau mengejek dirinya Orang selalu mengejek orang Ternyata ayat ini Amat sangat dalam Ketika engkau mengejek Saudaramu Saat itu engkau Sudah mengejek Mengejek dirimu sendiri Saat kau tunjuk Satu ceritunjukmu Kepada dia Eh bodoh Saat itu kau sedang Mengatakan satu kepada dia Dan empat kepada dirimu Bodoh 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 Eh jelek 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 Ajak orang ke jalan Allah Dengan cara apa Bil hikmah Dengan cara yang santun Suri tauladan yang baik Dia mau berdebat Silakan Ajak dia berdebat Depat dia dengan cara yang santun yang baik Ingat Allah lebih tahu siapa yang sesat Allah lebih tahu siapa yang tak dapat hilang Dan Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah Apa yang dimulakan Allah Jangan gunakan panggilan-panggilan yang jelek Jangan panggil-panggil dia dengan panggilan yang jelek Biasanya di kampung itu ada Muhammad Karena mau ngambil nama Nabi Siapa nama anaknya? Muhammad Siapa nama anaknya? Muhammad Siapa nama anaknya? Muhammad Siapa nama anaknya? Muhammad Tapi karena sudah terlampau banyak Muhammad Akhirnya muncul masalah Muhammad yang mana? Maka dibuatlah tambahan Muhammad apa? Muhammad pendek Muhammad panjang Muhammad gemuk Muhammad kurus Penggunaan panggilan-panggilan Kalau menyebabkan orang sakit hati Menyebabkan tersinggung Berapa banyak dari perkara kecil yang dianggap tidak serius Ternyata bagi orang lain itu sudah serius yang luar biasa Menyakitkan hatinya Kalau galak tiang patah boleh disambung Kaca yang retak boleh direkat Tapi kalau sudah sakit hati di mana obat akan dicari Oleh sebab itu jangan sampai singgung perasaan orang lain Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qawlum ma'rufun kata-kata yang baik Qawlum ma'rufun kata-kata yang santun Khairun Lebih baik Min shodha qatid Daripada kau kasih sedekah Sedekah, sedekah, sedekah Yatsma'u ha'adha Kau kasih sedekah Tapi yatsma'u ha'adha Menyakiti hati orang lain Anak yatim Ini sedekah ya Fakir miskin Ini sedekah ya Ibu panti jompo Ini sedekah ya Begitu marah Ya anak yatim Kalau bukan aku yang nyekolahkan kemarin Kamu sudah jadi hantu setan tau Hei fakir miskin Kalau bukan aku yang ngasih kain kemarin Kamu sudah telanjang bulat tau Sudah telanjang bulat lagi Marah Tak tentu arah Qawlum ma'rufun kata-kata yang santun baik Wa ma'ufiratun pemberian maaf Khairun lebih baik Min sodakotin Daripada rajin bersedekah Yatsma'u ha'adha Tapi membangkit-bangkit Mengungkap-ungkap Menyinggung perasaan orang lain Alhamdulillah Pak Ustadz Alhamdulillah Pak Ustadz Saya gak pernah nyinggung perasaan orang lain Sedekah pun gak pernah juga Sedekahnya tetap Imfak sodakohnya tetap Tapi jangan sampai menyinggung Merusak perasaan orang lain Yang paling susah ini kan jadi ustaz Bicara narkoba Yang pengcandu narkoba Tersinggung Bicara selingkuh Bentuk pelakor dengan senior Marah Cerita masalah solat berjamaah Yang gak solat Ngamuk Cerita masalah pacaran Anak muda yang sedang Falling in love Jatuh cinta Takit hati Jadi kita bicara apa Oleh sebab itu Mendengarkan cerama usaha somat Jangan sampai tersinggung Karena beberapa hari Yang tersinggung dengan saya Dua hari setelah itu mati Tinggal dunia Bapak ibu yang dimulikan Allah subhanahu wa ta'ala Kita ngaji bukan mau Nyinggung orang Kita ngaji bukan mau Memuka aib orang Kita ngaji bukan mau Cacimaki orang Ngaji setelah pengajian Apa yang berubah? Alhamdulillah Pak Ustaz Setelah ustaz Kemarin ceramah Di kampung kami Banyak perubahan Apa diantara perubahannya? Jamaah dulu Masjid jarang datang Sekarang dulu Imam aja Pak Ustaz Dia yang azan Dia yang ikhormat Dia yang jadi imam Sekarang Alhamdulillah Bertambah satu orang Ayyah diallahu Rajulan wahidan Ayyah diallahu Bika rajulan wahidan Satu orang Dapat hidayah Karena mulutuh Khairun lebih baik Khairun lebih baik Min humurin na'am Lebih pada seekor Ontah yang merah Ontah besar Bulunya Pirang kemerahan Mahal harganya Itulah kendaraan terma'al zaman Nabi Khairun Ada yang lebih baik lagi Apa dia? Satu orang dapat hidayah Karena mulutmu Temanmu yang tak sholat Karena berteman dengan engkau Alhamdulillah dia jadi sholat Tapi jangan terbalik Tukang pancing Dilarikan ikan Rencana mau mancing Eh malah dia yang ditarikan ikan Kenapa? Ikan paus Dulu Alhamdulillah Pausat saya sholat Sekarang Karena selalu berteman dengan dia Malah saya yang gak sholat Siapa yang meninggalkan sholat Secara sengaja Fakat kafaraji Aroh Kapirlah dia secara nyata Sholat 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 Di mana Di bangun ukuak Di masjid Masjid apa? Masjid al-hikmah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Loh Pak Anu kok gak kelihatan ya Dulu selalu di pojok di sebelah kiri Mana dia sekarang? Alhamdulillah Rezkinya sudah lancar Oh Jadi kalau renciri lancar Dia gak ke masjid lagi Dulu 6 kali ke masjid Suhu Suhur Astag Maghrib Isya Duhah Sekarang Dua kali Idul Fitri sama Idul Adha Itu pun masbuk ketinggalan Idul Adha datang Itu pun gak ikut sholat Bawa kupon Mengambil daging kurban aja Bapak ibu yang dimiliki Allah SWT Padahal Langkah tapak kakimu ke masjid Itulah yang akan dibuat menolong Kami tulis amal-amal mereka dulu Dan segala bekas-bekas tapak kakinya Kami akan menjadikan itu sebagai catatan Sujud di sini Selesai sholat Sujud di sini Selesai sholat Sujud di sini Kenapa sujudnya pindah-pindah Dua orang sedang sholat Selesai sholat Ceng Pindah tempat Kenapa? Karena ingin memperbanyak tempat bekas-bekas sujud Saudaramu itu yang akan menolong Memetik hikmah Menjalin ukhwah Setelah itu barulah dipetik hikmah Dimana pengajiannya? Labangan lebuh raya Pendurungan kidul semarang Masya Allah Ta'mir masjid al-hikmah Prison Macam di bioskop ya Prison Apa di prison Ya itu ada past 10 Ada prison Ada future Prison Mempersembahkan Bapak ibu yang dimulakan Allah SWT Setelah ukhwah kita jaga Seperti rapatnya sob barisan Luruskan sob Fa inna taswiat asuhu min tamamis sholat Lurusnya sob Bagian dari kesempurnaan sholat Luruskan lurus Lurus Kenapa sob mesti lurus? Karena kalau ada celah Disitulah setan masuk Terlepas dari profesi kita masing-masing Yang ada di atas ini Ada Kiai Ada Ustaz Ada Pak Polisi Ada TNI Polri Ada Alim Ulama Ada dari FPI Ada Kokam Ada dari PP Ada macam-macam Kita ingin semacam-macam Profesinya macam-macam Luar biasa Ada pula satu artis Saya lihat Kok bisa artis ini kemana? Alhamdulillah Sekarang artis pun sudah mengaji Artis sudah kembali Taubat Justru Tapi mereka tidak keluar dari keartisannya Dia tetap masuk di TV Tetap main sinetron Tetap nge-MC Malah mereka lebih menyentuh kajiannya Jangan-jangan malam ini ramai Karena artis ini Hebat ramai Iya kenapa? Saya mau melihat Ari Untung Gimana sih aslinya Kata jamaah Dapat ibu yang dimulakan Allah SWT Apapun profesimu Itu sebenarnya puncaknya adalah Menuai hikmah Gunakanlah profesimu Sebagai cara Untuk menarik hikmah Ke jalan Allah SWT Ustaz ceramah Boleh jadi yang dengar Cuman berapa orang Ini kalau dikumpul-kumpul Kumpul-kumpul Kira-kira berapa ribu ini Pokoknya wakil lah ya Banyak lah insya Allah Kalau mau pastinya ya Ditung satu-satu Yang dengar segini Ustaz ceramah Habis itu selesai hilang Beritanya gak ada Tapi karena direkam Oleh tim IT Dengan kamera-kamera Yang luar biasa Dari arah kanan Dari arah kiri Dari arah depan Belakang Oh gak ada Rekam semua Maka besok di upload Menyebar ke seluruh dunia Saudara kita yang sedang Bekerja di Hong Kong Yang sedang belajar di Taiwan Yang sedang ada di Australia Yang sedang di Amerika Mereka mengakses Menonton streaming Artinya apa? Ukhwah Terjalin Bukan karena ustaz Ustaz Ceramah Khutbah Jum'at Saya khutbah Jum'at Yang hadir 500 orang Yang betul-betul serius Mendengar 100 Yang 400 Sedang tenggelam Dalam penyakit Yang luar biasa Selama ini Dia gak bisa tidur Bisnisnya Dunia Gak bisa tidur Sampai makan Pil obat Obat tidur Karena penyakit insomnia Gak bisa tidur Tapi begitu Ayu Jum'at Baru ngeliat Ustaz udah muak Yang dengar-benar Bokut Betul-betul Fokus serius 50 orang Dari yang 50 itu Yang berani ngobrol Ke istrinya Tentang isi khutbah Tadi Tinggal 20 orang Dari yang 20 tadi Yang istrinya mau dengar Tinggal 10 Dari yang 10 itu Tak lama setelah itu Tinggal Habis Tapi begitu Di uploadkan di internet Anak-anak kecil pun Ikut nonton khutbah Bapak-bapaknya Ikut nonton khutbah Istri perempuan Yang gak pernah Ke masjid Solat Jum'at Tetap menonton khutbah Dengan apa? Dengan IT Teknologi Yang luar biasa Artinya apa? Apapun profesimu Apapun pekerjaanmu Pakai Untuk menuai hikmah-hikmah Polisi Dengan seragam bajunya Tentara Dengan seragam tentaranya Bapak-bapak dari Dokter-kedokteran Rumah sakit Dengan profesi medisnya Maka dengan itu Dia sedang menolong Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Teknisi Mikrofon Sound system Lampu Ini semua dipakai Untuk menolong Menuai hikmah Tapi itu semua terjadi Terlaksana Diawali dengan Menjalin Ini panitia berapa lama Untuk mempersiapkan acara sebesar ini Bukan senang berkoordinasi Dengan berbagai macam elemen Dari pihak keamanan Dari pihak perizinan Dari pihak ketertiban Dari tokoh masyarakat Dari alim ulama Lagi-lagi Kalau ini tidak kita Tidak kita tajamkan Tidak kita perarat Tidak tahu Bagaimana nasib Anak cucu kita Di masa akan datang Mudah-mudahan Kita malam ini Berlanjut sampai ke Anak kita Sampai ke cucu kita Dan sampai kita mati Sekalipun mereka tetap Saling kunjung Mengunjungi InsyaAllah Amin Bapak-bapak yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Biasanya saya Tablik akbar 60 menit Sisanya 30 menjawab Pertanyaan Saya tanpa melihat Jam sudah bisa Menebak 30 menit Dari mana usah tahu Sudah agak kesemutan Tadi saya mulai Setengah 9 Sekarang Pas setengah 10 60 menit Biasanya ada kertas Tak pakai kertas Baik Bapak-bapak yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Malam ini kita berdoa Kepada Allah Mudah-mudahan Allah Menurunkan rahmat Dan barakah Kepada kita semua Ala hadihidniyah Untuk niat yang baik Jangan lupa Besok subuh Masih ada satu kajian Tadi di Universitas Islam Sultan Agung Malam ini Di tanah lapang Yang megah Meriah Mewah Terang benerang Besok subuh Tiga kajian Untuk malam ini Kita berdoa kepada Allah Munajat kita diterima Allah Ada di sana Perempuan yang soleh Menjaga anak-anaknya Ada di sana Laki-laki yang soleh Menjadikan nafkah Untuk istrinya Al-Hazihidniyah Wa guliniyatin salihah Al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Selamatkan kami Dalam akidah Keyakinan agama kami Dan anak-anak kami Sehatkan badan kami Supaya kami bisa Mencari rezeki yang halal Ya Allah Tambahkan ilmu kami Supaya benar Amal kami Sesuai Quran dan Sunnah Berkahir rezeki kami Supaya kami bisa Berhaji ke bayi Tullah Berikan kami Tawbat sebelum mati Ya Allah Wa rahmatan Innal maut Curahkan rahmat Ketika mati Wa maafira Tambahan Al maut Berikan ampunan Sesudah mati Allahumma Allahumma hawwin alayna Selamatkan Selamatkan dari api neraka Selamatkan dari api neraka Maafkan segala silap Salah kami ketika Amal kami di Aisab Keluar kami dari majlis ini Dalam keadaan ampunkan Segala dosa-dosa kami Ya Allah Wa la dainan Illa Qadayitah Hutang piutang kami Tolong kami Melunasinya Supaya kami Tidak terjebak Dalam riba Ya Allah Wa la aziban Illa zawajitah Yang lajang Yang gadis Yang belum menikah Mudahkan urusan Jodoh Pernikahan mereka Ya Allah Wa la ragiban Illa anjabatah Yang sudah menikah Belum punya anak Berikan anak Yang salih Yang sedang kau uji Dengan penyakit Angkat penyakit Mereka berikan Kesembuhan Ya Allah Wa la mayitan Illa rahimtah Yang meninggal dunia Curahkan rahmat Ampunan Kasih sayangmu Ya Allah Rabbana Fillah Ampunkan dosa kami Wali-wali dainah Kedua orang tua kami Wali-wali Ayah kami Melepuh kulitnya Mencarikan makan Sekolah kami Biaya hidup kami Tak dapat kami balas Budi baiknya Ya Allah Wali-wali Ummah hati Naibunda kami Yang sudah melahirkan kami Meragang nyawa Menyusukan kami Dua tahun lamanya Mengalir darahnya Dalam tubuh kami Tak dapat kami balas Kebaikannya Ya Allah Hanya engkau saja Yang dapat membalas Semuanya Ya Allah Wali ikhwanina Allatina Serakuna Biliman Saudara-saudara kami Yang sudah mendagului kami Dengan iman Jadikan kubur mereka Salah satu Dari taman surgamu Ya Allah Jangan jadikan Kubur mereka Salah satu Dari lubang Merakamu Ya Allah Perbaiki anak-anak muda Remaja Kau muslimin Ya Allah Selamatkan anak-anak muda Kami dari riba Dari zina Selamatkan dari pacaran Pergaulan Pergaulan bebas Selamatkan dari Narkoba Ya Allah Jadikan mereka Para sarjana muslim Yang menolong agamamu Dengan harta Nyawa mereka Allah Jadikan anak-anak kami Menjadi para penghapal Quran Ya Allah Minal mujahidina Fisa bilik Bi'amu alihimu Amfusihim Jadikan anak-anak kami Orang yang menolong agamamu Dengan harta Dan nyawa mereka Ya Allah Ada pun orang-orang Yang memusuhi kami Tajam kata-katanya Kasar ucapannya Allahumma dikawmana Fa'innahum la ya'alamun Berikan mereka hidayah Berikan mereka petunjuk Mereka berbuat salah Karena tidak tahu Ya Allah Ampunkan silap salah mereka Allahumma ja'allah Minal afina alin nas Jadikan kami orang-orang Yang mampu memaafkan Silap salah orang lain Ketika kami mampu Untuk membalas Tapi kami tidak membalas Karena kami takut Kepada engkau Ya Allah Allahumma ja'allah Minal sabirin Jadikan kami orang yang sabar Maja'allah minal mutaqin Jadikan kami orang yang takut Kepadamu Maja'allah minal ladina islami'una Al-qawla fi'at tabi'una aksanah Jadikan kami orang-orang Yang mendengarkan ucapan yang baik Lalu mengiringinya Dengan amal yang baik Allahumma rzuqna imaman adila Berikan Indonesia Pemimpin-pemimpin yang adil Dan amanah Ya Allah Jangan doangkan Pemimpin kami orang yang tak takut Padamu dan tak sayang Pada kami Ya Allah Allahumma wafiq Ula ta'umurina Condongkan Bimbing hati Para pemimpin kami Agar menolong agamamu Dan mencintai Ulama Ya Allah Ada pun para kiai kami Para buya kami Alif ulama kami Mata'alallahu bituli'umurihim Berikan kami kenikmatan Dengan panjangnya Umur mereka Ya Allah Tidak terjadi musibah Bala Karena senantiasa mereka Beristighfar Wabil as'arihum Yastaghfirun Pada waktu sahur Mereka senantiasa Beristighfar Beramal salih Allahumma hdina Berikan kami hidayah Wahdibina Berikan orang lain hidayah Melalui lidah kami Waja'alna sababan Limanih takda'a Berikanlah hidayah Karena sebab kami Sampai kepada mereka Ya Allah Allahumma htim lana Bi husnil khatimah Wala tahtim alayna Bi su'il khatimah Allahumma ja'al Akhir kalamina Jadikan akhir kalam kami Indantihai ajalina Ketika ajal kami tiba Yang terakhir keluar Dari mulut kami La ilah Ha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Rabbana Zalabna Anfusana Wainlam tawfirlana Watarhamna Lannakulanna Minal khawasirin Rabbana Atina Fi dunya Asana Wafil akhirati Asana Wa khina azab annar Wa sallallahu ala Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa salam Walhamdulillahi Rabbil ala Takabbal allahu Minkum Minnah Wa minkum Takabbal ya Karib Terima kasih segala perhatian Mohon-mohon segala kesilapan dan kesilapan Tetap jaga ketertiban kurang Dengar sama-sama ibu Bapak Hadirin sekalian Sebagai rasa cinta kita kepada Negara kesatuan Republik Indonesia Mari kita nyanyikan dengan penuh khabatan Lagu Bagimu Negeri Kami berjanji Kami berjanji Padamu Negeri Kami berjanji Kami berjanji Padamu Negeri Kami berjanji Kami berjanji Kami berjanji Kami berjanji Pada hari ini Tabliq Akbar Dengan membaca Hamdallah Dan doa penutu majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Ashadu Alla ilaha Ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Kami Dari panitia Mohon maaf Apabila ada kesalahan Terima kasih Atas segala perhatiannya Dan Selamat jalan Sampai tujuan Semoga selamat Sampai di rumah Masing-masing Moga-moga Di lain kesempatan Kita bisa Berjumpa kembali Semoga hari ini Lebih baik Dari hari kemarin Dan esok Jauh lebih baik Dari hari ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad Assalamualaikum Terima kasih.